Halo guys, balik lagi di channel Darius Anuriza Selamat datang juga buat temen-temen yang baru nonton video di channel youtube aku Di video kali ini aku mau share dan review lagi seputar parfum Udah lama banget aku gak review seputar parfum Dan kalo kalian subscriber lama aku, pasti kalian tau banget dong Aku tuh suka banget sama yang namanya parfum Nah, apalagi brandnya Lilith & Eve Aku tuh dulu sempet nge-review Produk keluaran pertama mereka Parfum dari Lilith & Eve Dan sekarang aku mau review lagi produk terbarunya Lilith & Eve Yaitu ini ada dua Dan packagingnya mereka upgrade banget Jadi bagus banget Ada yang varian Loss of Innocence sama Morning Devotion Nah, buat temen-temen yang mungkin lagi cari parfum untuk gift Atau mungkin mau beli produk dari Lilith & Eve Tapi belum ada reviewnya di produk terbaru mereka Aku saranin kalian buat yap on watching Oke guys, jadi pertama-tama aku mau setau dulu Bahwa sebenarnya aku tuh udah ngikutin parfum Lilith & Eve tuh dari produk pertama mereka Dan abis itu mereka tuh sempet ngeluarin discovery set Dan aku tuh sempet beli juga Karena ini ada kayak varian yang gak ada Pas aku review pertama Jadi ini tuh ngebantu banget buat nentuin Wangi mana sih yang mau kalian beli Atau mau kalian pilih yang mana sih buat misal gift gitu Ini tuh terbantu banget Dan ini udah ada yang ilang juga Karena aku pake Dan abis itu mereka ngeluarin varian terbaru lagi Yang packagingnya kayak gini Lilith & Eve ini super cantik banget Dan aku bakal bahas satu persatu mengenai produknya Jadi kita langsung lanjut aja ke bagian yang pertama Nah guys, di bagian yang pertama ini aku mau bahas tentang produknya Pertama ini ada yang Lost of Innocence Jadi yang kedua ada Morning Devotion Jadi produk ini, dua produk ini adalah produk terbaru mereka Dan aku mau bahas mengenai packagingnya dulu ya Dari segi packaging, packaging lamanya mereka itu Kalau dari luar tuh yang kayak gini, dus biasa Tapi mereka bener-bener upgrade di parfum yang terbaru mereka ini Jadi cocok banget dijadiin gift Dan lebih luxury aja gitu keliatannya Terus cara bukanya tuh kalian kayak tarik ke bawah gitu Nah ini dia yang varian Lost of Innocence Dari segi botol juga mereka itu upgrade ya guys Dulu juga emang kayak udah pake botol kaca gitu Tapi yang ini kayak lebih elegan gitu loh guys Dan warnanya yang Lost of Innocence ini kayak lebih keping gitu botolnya Dan yang kedua itu adalah yang Morning Devotion Ini sebenernya sama aja sih dari segi botol juga nih Ya kan? Cocok banget dijadiin gift karena bener-bener mewah banget Kayak gak keliatan parfum lokal yang harganya gak mahal gitu Kayak keliatannya parfum mahal kan Dan ini yang varian Morning Devotionnya guys Oke dari segi packaging ini bener-bener upgrade banget sih Dari produk pertamanya Lilith & Eve sampai yang sekarang Dan kalau kalian lihat di bagian belakang Ini kayak ada penjelasan si wanginya seperti apa Yang Morning Devotion inilah parfum yang memiliki aroma seperti udara segar di pagi hari Clean laundry and cotton Terus kalau yang ini dia kesannya kayak lebih elegan Wangi yang elegan dan sensual Oke aku bakal bahas satu persatu mengenai si parfumnya Nah pertama yang mau aku bahas itu adalah yang Morning Devotion Jujur aku suka banget sama yang Morning Devotion ini Karena ini menurut aku wangi aku banget Aku tuh suka sama yang wangi-wangi segar gitu loh guys Dan wangi ini tuh bener-bener segar kayak kalian abis mandi Jadi wanginya tuh bener-bener kalian kayak wangi abis mandi segar Terus bisa juga dibilang kayak wangi laundry baru dicuci Jadi makanya tadi disini dibilang aromanya seperti udara segar di pagi hari Clean laundry and cotton Terus dia tuh ada perpaduan dari white mask Aku suka banget sama parfum-parfum yang wanginya white mask Terus kayak ada pier-nya gitu juga Dan wangi-wangi orange blossom-nya gitu Jadi aku bakal tulis disini ya Wanginya tuh terdiri dari apa aja Dan Kalau kalian mau pake parfum ini Ini cocok banget untuk daily use Karena gak yang terlalu heboh menyengat kayak gimana Tapi justru kayak bikin seger aja gitu Kalau orang tuh nyium bau kita kayak Ini orang kayak abis mandi banget gitu Atau wanginya tuh segar banget guys Wangi-wangi yang kayak casual gitu sih Lebih cocoknya Jadi ini cocok untuk dipake sebagai daily use Isi morning devotion Oke, kalau yang kedua ini adalah yang loss of innocence Sebenernya kalau dari packagingnya aku sebenernya udah bisa nebak sih Kalau wangi ini tuh hanya bisa dipake di beberapa occasion aja Gak bisa daily use kayak yang morning devotion Tapi Let's give a try Oh iya BTW guys Dia itu si produk terbarunya mereka ini adalah EDP Extracted Perfume Jadi wangi ketahanannya lebih lama Dan Langsung kita coba aja yang Loss of Innocence ini Kesan pertamanya itu Lebih ke Tutti frutti gitu ya wanginya Bener-bener wangi manis Tapi gak yang nyegrak gitu loh Jadi makanya masih ada kesan sensualnya gitu loh Jadi Oke Kalau yang si loss of innocence ini Dia wanginya lebih ke manis Jadi kalau kalian prefer wangi yang manis Daripada si morning devotion Kalian beli yang loss innocent Wanginya manisnya bukan yang manis nyenget banget gitu Jadi masih oke Sebenernya kalau dipake daily use Tapi aku prefer parfum ini dipake untuk acara-acara penting aja Karena kayak lebih Wanginya-wanginya lebih elegan gitu guys Jadi kalau kalian mau pake ke acara penting Daripada pake morning devotion Mending kalian pake yang loss of innocence ini Nah wangi dari loss of innocence yang kalian bakal cium itu Pertama adalah perpaduan dari blackberry Dan neroli sebagai top notes Oh makanya tadi aku kayak ngerasa ada wangi tutti frutti-nya gitu Dan ada juga perpaduan orange blossom Dan juga tube rose Terus ada juga perpaduan black vanilla hals Dan patchly sebagai base note Di antara dua parfum ini Aku tuh udah cobain dua-duanya nih Kalian bisa liatkan udah pada mau habis Yang paling mau habis banget si morning devotion ini Karena jujur ini kepake banget sih buat daily use kerja Dan kalau yang loss of innocence Dia aku pake ke kayak acara-acara penting gitu Dan kalau kalian bertanya-tanya Berapa lama sih ketahanannya Nah ini tuh upgrade banget dari parfum Lilith & Eve yang sebelumnya Dia ini EDP atau Extracted Perfume Jadi kalau dia aku sendiri Kayak lebih sekitar 5-6 jaman Terus abis itu ya udah ilang gitu loh wanginya Tapi it's not big deal karena kalian bisa respray lagi si parfumnya Dan maksud aku dengan harga segini ya guys Dan kalian bisa dapetin EDP dan juga wanginya yang super mewah Dan super seger banget Ini menurut aku worth to buy di tahun 2023 Anyway sebenernya mereka tuh udah launching dari tahun 2023 Akhir tahun Desember Tapi aku tuh kayak pengen buktiin gitu loh Apakah senak itu apa enggak parfumnya Jadi aku pake selama bulan Januari Dan di akhir Januari ini Akhirnya I decide buat Review dan share ke kalian Karena parfumnya menurut aku worth to buy sih Apalagi yang morning devotion ini Ini bener-bener seger banget ke sayangan aku Dan I will repurchase this product Jadi kalau misalkan kalian mau beli produk Lilith & If yang terbaru Kalian udah ada bayangan Seperti apa parfumnya, wanginya Dan juga dari segi packaging gimana Nah selanjutnya yang mau aku bahas adalah harga Mari gak usah aku beli di harga Rp198.000an Tapi kayak lagi ada promo juga sih Sebaik kalau kalian beli tiktok Atau aku bakal tunjukin harga disini Atau disini Jadi kalau buat kalian yang mungkin Lagi cari review parfum Lilith & If yang terbaru Jadi seputar harganya sebelum kalian beli Aku kasih tau dulu Dan buat kalian bertanya-tanya Belinya dimana, belinya dimana Seperti biasa guys Aku udah nyantumin di description box Jadi kalian bisa langsung klik link ada di bawah aja Kalian yang mungkin punya another question Tentang parfum ini Kalian bisa tanya aku di kolom komentar Atau kalian bisa tanya aku luat Instagram Nah guys jadi segitu dulu Review mengenai parfum Lilith & If Yang morning devotion sama loss of innocence Semoga kalian yang lagi bingung nih Beli parfum Lilith & If yang mana Semoga video ini bermanfaat Dan mungkin buat kalian yang Kayak mau ngasih gift parfum buat temennya Tapi kayak masih bingung Nyari wanginya seperti apa Semoga video ini juga bisa bermanfaat Dan sebagai idea untuk ngasih gift ke temen kalian Buat kalian yang mungkin punya saran Aku review produk apalagi Atau review parfum apalagi Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah See you on another video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax